Intro Dabempat Cin Karp Masih Masih ditulis dan disutradari oleh Hasan Karakadak Film ini terinspirasi dari kisah nyata kesaksian seorang hoja di sebuah desa angker di Turki Mengisahkan tentang dokumentasi mahasiswa kedokteran yang meneliti praktek pengobatan secara islami Untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid, seorang dokter cantik bernama Ebruck menantang hoja Farouk untuk menunjukkan kekuatan supranaturalnya Akankah dokter Ebruck bisa menjelaskan kejadian mistis dalam hasil penelitiannya itu? Atau justru menjadi korban keganasan makhluk gaib? Berikut ceritanya Jika di Thailand ada The Medium, film ini adalah versi Turkinya Seperti yang diketahui, Turki memiliki sejarah panjang sejak berabad-abad tahun yang lalu Pada mulanya, Turki merupakan pusat ortodok di masa kekaisaran Bizantium Bahkan, komunitas Yahudi sudah ada di sana sejak zaman Anatolia sebagai provinsi Romawi Saat ini, Islam adalah agama mayoritas di Turki 99% memeluknya Di adegan pertama, terdengar rekaman telepon dari seorang petugas investigasi yang menginterogasi dokter Erhan Ia bertanya mengapa pada 16 Agustus 1986, Erhan tidak menjelaskan secara jujur tentang fenomena yang terjadi di desa Kibli Dere Terlihat cuplikan artikel berita dari beberapa surat kabar yang menunjukkan kejadian mengerikan di desa itu Banyak orang yang terbunuh dengan cara mengerikan Bahkan, beberapa warga juga terserang penyakit langkah hingga menyebabkan kecacatan Erhan berkata, jika apa yang terjadi saat itu tidak bisa dibayangkan oleh orang yang tak pernah mengalaminya secara langsung Ia kemudian menyarankan investigator untuk pergi ke universitas dan melihat sendiri rekaman penelitian yang dilakukan dokter Ebru Dan, film pun dimulai Terlihat sebuah rekaman saat dokter Ebru menunjukkan kegiatan eksorsisme yang dilakukan Hoja Faruk Ia masuk ke dalam rumah dan merekam seorang wanita duduk di sebuah ruangan dengan ember berisi air di depannya Hoja Faruk membacakan doa dan memerintahkan jin yang mengganggu wanita itu untuk keluar dari tubuhnya Namun, iblis itu menolak dan malah balik mengusir orang-orang yang memegangi tubuhnya Ia berkata, jika iblis tahu dosa-dosa yang manusia lakukan di masa lalu Ia membeberkan perselingkuhan suami tetangganya serta dosa lain yang dilakukan orang-orang di sekelilingnya Hoja Faruk tak gentar dengan perkataan iblis dan tetap melanjutkan doanya Iblis itu berteriak semakin kencang dan memuntahkan darah Wanita itu mengamuk dan melempar TV hingga menakuti semua orang yang membantu Saat semua orang berlari dan melepaskan genggamannya dari tubuh pasien Wanita itu langsung lari keluar dari rumah itu Faruk berjalan keluar dan masuk ke dalam rumah orang lain Di sana terdengar suara pasien Faruk yang masih kesurupan dan menangis terseduh-seduh Faruk memperingatkan Ebru untuk tidak masuk ke ruangan itu Namun Ebru tetap mengikutinya sambil terus merekam Faruk menyelimuti wanita itu dengan sehelai kain Setelah didoakan tiba-tiba wanita itu memutahkan rambut dan potongan daging Setelah sadar dari kerasukannya wanita itu menjadi lemas Tak berdaya Faruk memberikan ceramah singkat pada penduduk setempat agar tidak melakukan persekutuan apapun dengan jin Setelah Hoja Faruk usai memberikan ceramahnya Ebru tampil di kamera dan mengatakan jika pengobatan malam itu selesai Keesokan paginya Ebru mendatangi rumah Hoja Faruk Sang Hoja berkata jika rumahnya itu adalah rumah kuno Yunani peninggalan kakek buyutnya Ebru terkesima melihat ukiran di rumah itu Hoja berkata jika kakeknya sendiri yang mengukirnya Setelah menyapa ibu Faruk, Ebru masuk ke dalam rumah dan menginstal beberapa kamera di sana Setelah berbincang dan berbahasa-bahasi sedikit Ebru mulai mewawancarai subjek penelitiannya itu Ia menanyakan kabar wanita yang diobati oleh Hoja malam itu Hoja berkata jika keluarga wanita itu mengabarkan kerabatnya telah sembuh dan tidak diganggu oleh jin lagi Namun wanita itu menjadi takut mandi dan takut bersih Sepertinya setelah sembuh dan terlepas dari gangguan iblis Wanita itu menjadi gila Mendengar hal itu, Ebru menjadi ragu dengan pengobatan yang dilakukan Faruk Ia berkata jika wanita itu mungkin mengalami depresi dan seharusnya ditangani oleh seorang psikiater di rumah sakit Hoja Faruk menegaskan jika beberapa penyakit ada yang bisa ditangani oleh dokter Namun ada juga yang tidak bisa sembuh dengan obat dan alat kedokteran apapun Faruk menjelaskan jika jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan membuat kerosakan di organ dalamnya Sehingga orang tersebut akan merasakan kesakitan meskipun dari sisi kedokteran tampaknya baik-baik saja Ia juga menegaskan jika wanita kapan hari yang ia obati itu sudah sering keluar masuk rumah sakit Dan tak ada satu dokter pun yang bisa memberikan diagnosa terkait penyakitnya Ebru kini mulai meragukan dengan apa yang dimuntahkan wanita kerasukan itu Ia berkata jika Faruk telah menipunya dan menyembunyikan rambut dan potongan daging itu di saku bajunya Lalu memaksa wanita itu untuk berpura-pura memuntahkannya Segera Hoja Faruk mengajak Ebru untuk ke ruang belakang rumahnya Di ruangan itu banyak barang benda yang merupakan sisa dari pengusiran jin Dapat dikatakan barang benda di ruangan itu adalah koleksi Hoja yang ia peroleh saat mengobati pasiennya Di ruangan itulah ia menyimpan potongan daging dan rambut yang dimuntahkan si wanita Setelah melihat hal itu Ebru masih keras kepala dan mengagap semua hal gaib itu adalah omong kosong Seketika itu cawan besi yang ada di atas kursi bergerak sendiri Mereka kembali ke ruang tamu Setelah dokter Ebru mengambil teh dari nampan ibu Faruk Ia kembali meminta penjelasan pada sang Hoja tentang pekerjaannya itu Hoja Faruk berkata seperti halnya mimpi Tak ada penjelasan ilmiah apapun yang dapat membuktikan eksistensi dari mimpi Namun itu bisa diterima semua orang Faruk kembali menegaskan jika jin adalah makhluk yang diciptakan dari energi panas, cahaya, dan api Jadi mereka ada di gelombang elektromagnetik dari sebuah frekuensi yang spesifik Ia mencoba menjelaskan lukisan yang ada di rumahnya Lukisan itu bertuliskan abjad Arab yang memantulkan cahaya dengan kombinasi yang bervariasi Hingga mempengaruhi keberadaan jin dan syaitan yang berada dalam gelombang elektromagnetik Lukisan itu dapat difungsikan untuk mengusir jin dan penyakit Ain Sama halnya dengan ayat-ayat dalam Al-Quran yang bekerja sebagai virus bagi jin dan syaitan Faruk menunjukkan gambar alkimia yang ada di ruangan lain dan mengatakan jika dulu alkimia merupakan bagian dari sains Namun sekarang alkimia dianggap sebagai sihir Ibu Faruk datang dan menawarkan makan siang pada tamu dokternya itu Namun Ebru menolak dan meminta Faruk untuk segera bersiap-siap Rupanya untuk membuktikan pengobatan Faruk Ebru membawa hoja itu untuk mengobati seorang pasien dengan penyakit aneh Ebru memberikan dokumen pasien yang bernama Kubra Kubra Duran adalah teman masa kecil Ebru yang tinggal di provinsi Muglat Tepatnya di desa Kibledere Setelah dibantu ibunya berkemas-kemas Mereka masuk ke mobil dan melakukan perjalanan Hingga malam tiba mereka belum juga sampai Ebru menelpon Refika untuk meminta petunjuk arah Namun telepon Refika susah dihubungi karena terkendala sinyal Tampaknya mereka salah jalan Ebru kembali ke dalam mobilnya dan menuju ke arah yang berlawanan Mereka sempat menghentikan mobilnya untuk bertanya pada warga letak desa Kibledere Setelah mendengar nama desa itu Pria yang semula ramah berubah menyerang mereka Faruk dan Ebru berlari ke dalam mobil Ebru bergurau dan meminta Faruk untuk menanyakan arah pada jin Faruk berkata jika lokasi mereka berdiri adalah tempat yang disukai oleh jin Yaitu area yang terletak di antara dua gunung Dimana matahari bersinar di tengah-tengah gunung itu Maka di sepanjang sinar matahari yang menembus ke daratan itulah yang menjadi tempat berkumpulnya para jin Tiba-tiba mereka mendengar suara tangisan dari seorang di balik semak-semak Faruk mendekati suara itu disusul oleh Ebru Kamera Ebru merekam dua mata berwarna merah di tengah gelapnya semak belukar Saat Ebru akan datang mendekati makhluk itu Makhluk itu menyerang Ebru hingga ia terjatuh ke tanah Faruk segera menghampirinya dan berlari menuju ke dalam mobil Mereka kembali melanjutkan perjalanan Hoja Faruk menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat di pinggir jalan Selesai sholat, Faruk mulai merasakan hawa tak sedap di sekitar area itu Ia mendengar ada aktivitas di rumah kosong yang ada di belakangnya Ia berjalan ke arah pepohonan dan menemukan tulang hewan yang membentuk sebuah simbol Di pohon itu juga tergantung berbagai macam usus dan potongan daging hewan yang sudah membusuk Di batang pohon itu tertulis angka 7175 Entah apa maksud dari angka itu Namun, Hoja Faruk bisa memastikan jika di area itu berkumpul satu klan jin yang sangat jahat dan berbahaya Ia menjelaskan jika ada potongan bagian hewan yang dikantung di pohon dengan simbol aneh di tanah Maka itu merupakan tanda seseorang yang mengharapkan kematian bagi orang lain Seketika itu, Ebru pun ambruk Ia merasakan pusing yang sangat hebat Akhirnya mereka kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan Di tengah jalan tanah berbatu itu, mereka dihadang oleh kawanan domba Seorang pengembala menghampiri mereka Ebru bertanya letak rumah kubraduran anak Pak Bilalduran Pria pengembala itu ternyata mengenal Bilal Ia menunjukkan arah rumah kubra dan mempersilahkan mereka untuk lewat Sesampainya di sana, Refika, ibu kubra dan Esra, adik kubra sudah ada di depan rumah Mereka menyambut kedatangan Ebru dengan sangat hangat Mereka masuk ke dalam rumah dan berbincang tentang penyakit kubra Tiba-tiba, Fatma, adik kandung Bilal mengambuk dan marah-marah Ia merasa sangat terganggu dengan kehadiran Ebru yang merekam isi rumah Fatma berkata jika kondisi kubra semakin memburuk Maka Ebru dan Faruk harus bertanggung jawab Refika membentak Fatma dan memintanya untuk bersikap baik pada para tamu Hoja Faruk berkata pada Fatma agar tetap tenang Ia menjelaskan jika metode yang dia lakukan sesuai dengan tuntutan Islam Dan mereka akan pergi jika memang kehadirannya mengganggu Fatma berlari keluar dari rumah itu Sementara Ebru mencoba untuk menenangkan Refika Setelah semua tenang, Ebru dan Hoja Faruk menginstal beberapa kamera di setiap sudut rumah Setelah semua siap, mereka pergi keluar untuk bersosialisasi dengan warga sekitar Di tempat itu ada kepala desa bernama Pak Osman Peyer Mereka merekam wawancara bersama Pak Osman Kepala desa itu berkata jika kubra dan keluarganya diganggu oleh roh jahat Belum selesai bercerita, seorang pria datang dan menghentikan wawancara itu dengan kasar Akhirnya Faruk dan Ebru kembali ke rumah Refika untuk makan malam bersama Bibi Fatma terlihat supersus dan mengintai semua kamera yang terpasang Usai makan malam, Esra menunjukkan video pernikahan kubra dengan suaminya Dalam video itu semua tampak baik-baik saja di awal Hingga di akhir acara, wajah kubra menjadi jutek dan bete Ia beranjak dari tempat duduknya dan masuk ke dapur Saat ia keluar dari dapur, kubra terlihat semakin menyeramkan dengan pisau yang ia genggam di tangannya Seketika itu kubra menusuk perut suaminya sendiri hingga meninggal di tempat Pria yang sudah terkapar itu disayat-sayat oleh kubra dengan membabi buta Ujah Faruk menyadari ada hal yang aneh saat kubra menyayat tubuh suaminya Kubra mengucapkan beberapa angka secara berulang-ulang dengan bahasa Aramaik Bahasa itu adalah yang digunakan Yesus saat berbicara dengan iblis di padang pasir Iblis yang menggunakan bahasa itu adalah golongan jin yang sangat membenci Yesus Angka yang diucapkan itu adalah 7175 Ingat 7175 tapi bukan seperti di film The Resister Angka ini bukan untuk memenangkan kuda lari Namun merupakan simbol iblis Setelah menunjukkan angka itu ke kamera Faruk keluar dari rumah Ia memeriksa kondisi sekitaran rumah itu Tiba-tiba tampak sosok penampakan wanita berambut panjang yang mengintip dari jendela Ternyata sosok itu adalah kubra Mereka pun segera masuk ke dalam rumah dan bergegas memeriksa kondisi kubra Wanita pucat itu menangis saat melihat teman masa kecilnya Ebru Mereka berpelukan melepas rindu satu sama lain Kubra berbincang dengan Ebru dan Faruk di ruang tamu Terlihat wajah cantik nan polos kubra menceritakan tentang apa yang ia rasakan selama ini Kubra selalu melihat peti mati yang di dalamnya sangat dingin Saat ia melihat peti itu Tubuhnya tak bisa bergerak dan sulit bernafas Seperti ada yang mencekik lehernya Pada saat kejadian pembunuhan itu Kubra mengaku mendengar suara wanita yang memaksanya untuk membunuh suaminya sendiri, Edral Faruk kembali bertanya pada kubra Apakah malam setelah pembunuhan ia pergi ke sebuah pohon? Kubra berkata jika dirinya sering mengalami tidur berjalan Jadi ia sendiri tak ingat dengan apa yang terjadi setelahnya Selain itu, kubra juga sering bermimpi dilahirkan kembali menjadi seorang bayi dengan hanya memiliki satu mata Setelah mewawancarai kubra Refika mengajak Ebru dan Faruk untuk melihat baju dan pisau yang digunakan kubra untuk membunuh suaminya Refika berkata setelah tragedi pembunuhan itu Polisi datang dan membawa anak gadisnya tersebut Kubra dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa selama 2 tahun Melihat pisau yang berlumuran darah Esra segera meletakkan kembali pisau itu ke dalam peti dan menutup peti itu rapat-rapat Faruk bertanya kapan ayah kubra meninggoy Refika berkata jika Bilal mati saat melahirkan kubra Bilal mengalami serangan jantung dan mengeluarkan busa dari mulutnya Setelah menceritakan kejadian itu, Refika lemas karena memendam kesedihan Ebru merawat Refika dan memeriksa tensi darahnya Refika berkata jika banyak orang yang iri melihat kecantikan anaknya Maka dari itu ia menempelkan hiasan dinding berbentuk mata untuk menghindari penyakit Ain Faruk meminta izin untuk melepas semua jimat itu Ia berkata jika hiasan berbentuk mata itu adalah makanan lezat bagi jin dan syaitan Bukannya mengusir, jimat yang merupakan simbol mata setan itu justru mendatakan mereka ke rumah Faruk, Ebru dan Esra segera melucuti jimat mata di seluruh bagian rumah Termasuk juga di dalam kamar kubra Bahkan bros yang dikenakan kubra juga simbol mata setan Setelah semua terkumpul, Faruk meminta bibi Fatma untuk membuang jimat itu jauh-jauh Malam itu semua anggota keluarga berkumpul di kamar kubra Faruk sudah siap untuk merukia gadis malang itu Lampu dimatikan, Faruk membacakan doa pada cairan bunga kasturi Ia meneteskan cairan itu di telapak tangan kubra dan memintanya untuk menggosokkan kedua telapak tangannya itu Setelah itu, kubra diminta untuk menutup matanya dan mendekatkan tangannya ke area wajah Seperti sedang berdoa Selanjutnya, Faruk meminta kubra untuk menghirup bau bunga kasturi yang ada di telapak tangannya Seketika itu, kamar kubra berguncang Faruk terus membacakan doa sedangkan kubra hanya bisa menangis kesakitan Kubra mengibaskan tangannya seakan-akan telapak tangannya itu terbakar Ia juga mulai menutup kedua tangannya saat dibacakan ayat suci Al-Quran Seketika itu, kubra yang sudah kesurupan membuka bajunya dan menunjukkan luka lepuhan yang ada di punggungnya Kubra kembali sadar dan menangis sambil berkata jika mahluk itu ada di kamar ini Seketika itu, hidung kubra mimisan Ia terjungkal ke sudut ruangan Segera, hujah Faruk menutupi kain hitam dan memasukkan tangan Faruk ke kain itu Ia terlihat menahan rasa sakit di tangannya Ternyata telapak tangan hujah dilukai dengan bekas darah yang membentuk kata murah Yang berarti cermin Hujah segera turun ke bawah untuk membaca kitab suci Al-Quran yang berusia 1400 tahun Ia berkata jika jin bersembunyi di dalam cermin Hujah membaca kitab itu dan mengatakan jika kubra dirasuki oleh jin yang paling berbahaya Faruk meminta keluarga kubra untuk menyiapkan tiga buah cermin dan lilin Setelah berdebat dengan Faruk, Ebru kembali berbicara di depan kamera Tepat pukul 2 dini hari, Ebru berkata jika ia mendiagnosa kubra mengidap penyakit imsonia dan personality disorder Yang disebabkan oleh trauma dari aktivitas bioelektrik Tanpa ia sadari, ada penampakan sosok wanita di jendela tepat di belakang Ebru Sosok wanita itu pergi jauh dari jendela Sedangkan Ebru masih berbicara di depan kamera dan berkata jika segala bentuk paranormal aktiviti akan direkam menggunakan kamera pengintai Saat malam semakin larut, kubra terbangun dari tidurnya Seketika ruangan bawah menjadi gelap gulita Kubra menatap cermin dengan bayangan yang tak sinkron Nampaknya jin muncul dari cermin dan mulai merasuki kubra Ia berjalan dalam tidurnya menuju ke kamar Esra Sementara itu, Faruk yang tidur di sofa ruang tengah terkejut saat diterpa angin kencang setelah pintu ruangan itu terbuka sendiri Kubra sudah berada di kamar Esra dan berdiri memandanginya Ia pergi kembali ke kamarnya dan bermain dengan kamera Ebru Wajah seramnya memenuhi layar dan tiba-tiba ia menoleh pergi keluar dari kamarnya itu Sementara dari cermin, terlihat sosok kubra yang masih berbaring di atas kasur Pagi pun tiba Ebru buru-buru keluar dari kamarnya karena bangun kesiangan Terlihat Esra dan Refika sedang menyiapkan sarapan Ebru mematikan kameranya dan bergegas membantu menyiapkan makanan Mereka sarapan bersama di depan rumah Tiba-tiba Ebru batuk-batuk dan mengeluarkan darah kental dari mulutnya Hoja Farouk menunjukkan hal itu ke kamera dan berkata jika itu adalah darah yang telah lama mengering Malam harinya Refika mengantar Hoja ke dalam ruangan kosong yang sudah disediakan cermin dan lilin Ebru ikut masuk ke dalam untuk mendokumentasikan proses ritual Kembali Ebru berbicara di depan kamera dan menjelaskan jika Farouk akan memanggil jin dari dalam cermin Yang mana cara itu adalah cara yang paling mudah untuk berkomunikasi dengan jin Segera Farouk membacakan mantra dan doa di depan cermin yang berbentuk trapezium Terlihat bayangannya melingkari lilin di depannya Terdapat dedaunan kering dan garam yang ditata di dalam garis miring Garis itu membutuhkan sudut dari arah cermin Hoja menyalakan api di ramuannya itu Sementara Ebru memeriksa cermin yang digunakan oleh Farouk Setelah menaburkan tepung di udara Farouk menutupi dirinya dengan kain hitam dan membawa kamera Ebru bersamanya Agar tak ada lagi yang ditutup-tutupi Di dalam kain itu ia kembali membacakan mantra dan doa Ia berkomunikasi dengan jin dan bertanya apa yang jin itu lakukan pada kubra Tiba-tiba Hoja Farouk terpental dan api membara menerangi seluruh isi ruangan Hoja berkata jika jin itu ada di belakang Ebru Hoja Farouk mulai berkomunikasi dengan jin itu lagi dan tiba-tiba cermin yang digunakan pun pecah Mendengar teriakan dan pecahan kaca Refika dan Esra masuk ke dalam ruangan itu Mereka ingin memastikan tak ada hal buruk yang terjadi pada Hoja dan Ebru Di lantai sudut ruangan sudah tergambar sebuah simbol aneh Esra bertanya pada Hoja apa maksud dari simbol itu Hoja berkata jika gambar itu merupakan lambang dari ilmu hitam yang disebut dengan mantra toilet Mantra itu sangat berbahaya hingga beberapa orang akan menyebut mantra itu sebagai mantra kematian Hoja Farouk bertanya apakah ada toilet yang berada di luar rumah Beralas tanah dan dapat melihat matahari dari dalam toilet itu Refika dan Esra segera mengantar Hoja ke toilet yang berada di halaman belakang rumah mereka Hoja segera menghancurkan kloset dalam toilet itu dan menemukan potongan daging hewan Banyak sekali potongan-potongan daging dari bagian terkecil hingga bagian terbesar Bahkan ada kepala sapi yang sudah dikuliti tersimpan di dalam jamban toilet itu Terima kasih telah menonton!